Pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor itu dikonfirmasi Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmati Jakarta. Menurut Sufmi, pertemuan Prabowo-Jokowi biasa dilakukan antara Presiden dengan Menterinya. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di Lambe Politik. Hari ini kita akan bahas nih, kemarin sore, saatnya hari Kamis tanggal 25 Mei, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kesekian kalinya ketemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Ada yang bilang nih, denger-denger nih, pertemuan itu antara Menteri Pertahanan dengan Presiden. Ada juga yang bilang, ini bisik-bisik bagai persiapan pencapresan. Tapi kok bisa ya? Dulu lawan, sekarang jadi kawan deket banget. Ada yang bilang katanya Prabowo mau disandingkan dengan Gibran, Rakabuming, Capres dan Cawapres. Tapi kata Jokowi, nggak mungkin kali ya. Tapi ada yang bilang Jokowi mau deketin Prabowo dengan Ganjar sebagai Capres dan Cawapresnya. Ada juga yang bilang, ini bahas resafal kabinet. Karena Sandiaga Uno mundur dari Gerindra. Kira-kira artinya apa ya? Dua kaki, seribu kaki, atau perwajah-wajah muka, atau apa? Apaan sih? Apa ya? Kok bisa begitu? Apa mungkin karena ini kali? Mungkin karena merasa, apa namanya, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sebagai Presiden ya. Jokowi sebagai Presiden ini luar biasa besar. Berkisar 70-80 persen kan? Nah mungkin karena poin-poin seperti itu, mungkin yang Jokowi kemudian merasa dirinya sebagai Presiden. Di lain sisi, di muka sisinya yang lain, Jokowi juga merasa menjadi sebagai Kingmaker. Tapi kan, udahlah. Saya masih ikut-ikut campur juga ke depannya. Kan udah selesai, udah nih, udah dua kali loh. 2024 memang selesai buat Jokowi. Tapi apakah kemudian selesai begitu aja? Ya kan Jokowi juga pengen aman, pengen nyaman. Mau bikin dinasti kerajaan dong? Oh, kan pengen aman, pengen nyaman itu kan banyak kan. Jangan lagi nanti ketika turun dari Presiden kemudian dipanggil KPK. Jangan-jangan ya, tapi kan kita nggak pengen juga begitu kan. Aduh, berarti ini bikin tembok dong? Kemudian nyaman, anak-anaknya lagi duduk jadi wali kota, mantunya ada di Medan, anaknya ada di Surakarta, sekarang yang Bung Sumo ikut-ikutan masuk ke... Partai politik ya? Partai politik, itu kan nggak jelas juga kan. Itu mungkin yang dicari sama Bapak satu ini, bisa jadi begitu. Kenapa mesti Prabowo? Kenapa mesti Prabowo? Ya, karena Prabowo bukan Anis. Ya iyalah, di mana-mana sih orang udah tau ya Prabowo, ya Prabowo dengan ambil. Karena kan Prabowo itu orang-orang sama-sama tau. Kemarin itu tau kan, 01, 02 tuh udah, waduh udah gotok-gotok kan. Yang keluarganya bisa pisah, bisa berantem, ya segala macem udah habis-habisan. Kenapa sekarang jadi lengket, deket banget. Jadi dia akan jadi menteri, sekarang udah lengket banget tuh kayak perangku sama amplok tuh. Karena mungkin Bapak Jokowi ini mungkin sedang menghukum ya. Sedang menghukum Ganjar dan PDIP-nya. Kok bisa? Ya bisa, ya Ganjar terang-terangan nampar muka Presiden kok. Apaan yang ditampar? Kan udah makan kemarin. Piala U20 gagal. Itu tamparan keras, tamparan keras itu buat Presiden. Iya bener juga ya? Iya, makanya kemudian Jokowi juga. Ah, lirik-lirik binit ke Prabowo kan boleh-boleh aja. Kan banyak tuh menteri-menterinya yang lain. Masa dia nggak bisa sama Erlangga? Atau misalnya kalau yang lain? Atau misalnya siapa kayak itu? Panglima TNI atau Pak Gatot Nurmantio atau siapa? Ya di atas kertas kan yang paling tinggi angkanya Prabowo Subianto. Meskipun tidak dominan ya. Meskipun masih 30-an persen. Bener-bener sih. Kalau ngomong-ngomongin soal lembaga survei, ini ada tujuh lembaga survei. Semuanya hampir memenangkan Prabowo. Cuma satu aja nih lembaga survei memenangkan Ganjar Planowod nih. Nah, itu dari Kompas kemarin nih. Pokoknya sepanjang bulan Mei ini semuanya rata-rata Prabowo di atas nomor satu. 24,5 persen. Kemudian indikator politik Indonesia 34,8 persen. LSI juga 33. Rata-rata di atas 30 semua. Nah, Ganjar itu memang di posisi kedua. Tapi selisihnya nggak banyak-banyak jauh-jauh bang. Rata-rata selisihnya ada yang 0,1 persen, ada yang 6 persen. Tapi yang jauh itu Anis. Berarti Anis itu udah hampir ya. Kalau dari survei, namanya juga survei ya. Hari ini beda, bulan depan beda. Besok lagi ada isu besar lagi, bisa berubah lagi. Tapi memang bulan ini Prabowo kayaknya masih di atas angin. Jadi itu sebabnya Jokowi itu ketemu Prabowo. Atau sengaja untuk mengangkat ratingnya Prabowo. Makanya ketemu terjuno. Makanya tim sukarelawannya dukung Prabowo juga. Walaupun pecah, ada yang mendukung Ganjar. Akhirnya membubarkan diri. Karena udah ada keputusan bahwa tidak boleh mencapreskan 3 kali. Belum tentu juga. Misalnya begini. Ada peristiwa A yang terjadi. Kemudian diikuti peristiwa C ya katakan. Ya belum tentu peristiwa A itu disebabkan oleh peristiwa C. Artinya mungkin dukungan Jokowi ke salah satu capres itu ya belum tentu akan meningkatkan ratingnya. Siapa yang bisa menjamin itu? Nggak ada yang bisa jamin. 2017 ketika Anies maju pilkada DKI rating dia jauh. Angka dia jauh dibandingkan dengan Ahok. Tapi begitu ketika pertarungan dimulai. Siapa yang tahu? Kira siapa yang menurutkan? Iya sama aja ketika sudah bermain bola. Ya hanya bolanya menggelinding kemana. Mau gul kemana ya. Kita nggak tahu. Tapi tunggu dulu. Di tahun 2023 ini kalau kita lihat nih. Kita searching, searching, searching. Ini ada 4 pertemuan besar. Jokowi sama Prabowo. Ada 6 Januari 2023. Itu di tengah isu perombakan resafel kabinet. Nah kemudian dibilang ini hanya pertemuan biasa. Persoalan biasa. Kemudian 16 Februari ketemuan di istana ke Presiden Jakarta. Jawabnya ya tiap hari ketemu Pak Prabowo ya biasa aja. Nggak ada masalah apa-apa. Dia bilang. Kok nggak tanya kalau saya ketemu sama Pak Erlangga? Kok nggak tanya kenapa harus dengan Pak Prabowo di libutin gitu kan? Kemudian 22 April ketemu di kediaman Presiden. Itu waktu itu pas lebaran ya. Bawa anaknya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi bahkan abis itu dia keliling kota Solo ditemani sama Ibran. Dan kemarin sore tuh di istana Bogor. Artinya bahwa ini kan ada pertemuan resmi. Ada pertemuan yang memang tidak disengaja. Bahkan sampai-sampai ke sawah gitu kan. Kayaknya ini memang udah dirancang deh. Pertemuan ini pasti ada agenda. Nggak mungkin nggak ada agenda khusus. Nah pertanyaan lanjutannya. Apakah itu menunjukkan bahwa telunjuk jarinya Jokowi ini mengarah ke Prabowo? Kalau bahasa yang terlihat ya otomatis. Orang kan kalau sering ketemu ngapain? Pasti kan ada rasa dong. Ada maksud, ada tujuan. Nah kalau misalnya kalau nggak ketemu. Berarti kan nggak ada apa-apa. Kalau orang lihat kan ada di media sosial. Pemberitaan semuanya. Bahwa ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Ada apa? Contohnya begini deh. Di Musra. Musra itu tanggal berapa ya? Awal Mei ya kalau nggak salah ya? Iya, minggu kemarin. Jokowi itu pernah ngomong. Bahwa Indonesia butuh pemimpin yang berani demi rakyat. Nah kalau kita bandingkan kata berani. Yang paling berani siapa? Karena dia mantan TNI. Iya. Mungkin bisa jadi kan. Kemudian di acara Musra juga kan banyak juga teriakan-teriakan relawan Jokowi yang menyebut meneriakan nama Prabowo. Tapi ini ya maaf ya, maaf ya. Maaf sekali lagi maaf. Jokowi itu kan kemarin didukung sama PDIP. Iya nggak? PDIP udah menentukan namanya Ganjar. Nah tiba-tiba sekarang Jokowi ke Prabowo. Ini apa namanya? Momba Lelo. Ya ini kan ya nggak ada yang salah dengan Jokowi sih sebetulnya. Nggak salah, nggak salah. Tapi kan di Kepala Negara. Apa yang salah dengan Jokowi? Nggak ada. Tapi KPU belum menetapkan siapa capres-capresnya. Selama KPU belum menetapkan siapa capresnya berhak dong. Boleh dong. Iya boleh. Mau deket dengan siapa? Orang biasa boleh. Mau nyebut nama siapa? Kalau orang biasa boleh kemana-mana. Tapi ini kan Kepala Negara kan dilihat orang. Lah apa salahnya? Salah sih. Nggak ada sih salah. Pasti kan jadi orang berpikir. Ada apa ya? Ada apa ya? Kenapa dengan Pak Prabowo lagi? Kenapa dengan dia lagi? Dia lagi gitu. Iya nggak apa-apa dong. Dua kaki? Apa seribu kaki? Apa kata kemarin tuh? Apa istilahnya? Mau seribu kaki juga nggak apa-apa kan deket dengan rakyat. Seribu kaki itu kalau kita aduk kecepatan. Belum tentu menang juga. Coba kaki seribu itu kita adu lari sama kancil. Menang mana tuh? Ya nggak juga ya. Ulat kaki seribu ya pelan lah sama kancil-kancil kan sekalangnya beda. Jadi udah deh deh deh. Nah kalau udah gitu maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Ya memang nggak bisa dipungkiri. Keterlibatan Jokowi di dalam pusaran politik praktis ini memang sudah sangat terbuka. Tapi kan disitu tidak ada undang-undang atau konstitusi yang dilanggar juga gitu kan. Cuman kan yang menjadi pertanyaan mengapa Jokowi makin berani gitu menunjukkan posisinya secara terbuka. Makin berani menunjukkan dukungan politiknya. Kenapa? Ya pertama karena kan KPU juga belum menentukan siapa capres-cawapresnya. Nah artinya kan Jokowi juga atau siapapun mau wakil presiden, mau menteri apa, menteri ini ya berhak aja. Mau ngomongin siapa, ngomongin siapa juga boleh-boleh aja. Cuman kan secara etik mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Bapak ini kan petugas partai. Partainya juga jelas. Eh tunggu du, petugas partai atau apa tuh? Petugas partai, kata partai kan. Iya kan. Dari mana partainya? PDIP. Iya kan? Lambangnya apa? Banteng. Itu kan yang menjadi pertanyaan kemudian. Kenapa Bapak ini sebagai petugas partai dari kandang banteng? Kok kayaknya genit-genit mau kasak kusuk mencoba-coba untuk datang ke kandang kuda di Hambalang? Kenapa? Ada apa? Ada apa dengan Hambalang? Nah yang tak? Lebih genit apa lebih tertarik apa karena mempesona? Mungkin buat teman-teman yang tahu ditulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Sub indo by broth3rmax